Pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk mengakomodasi tempat isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala dan dengan gejala ringan. Ya, salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan hotel yang telah melalui berbagai pemeriksaan agar siap untuk menerima pasien tanpa gejala dan gejala ringan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan melakukan kunjungan ke salah satu hotel di lokasi Mangga Dua yang telah melakukan berbagai persiapan sebelum menerima pasien tanpa gejala dan gejala ringan. Dalam kunjungan ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama mengapresiasi kesiapan hotel dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti kita ketahui, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerima pasien tanpa gejala dan gejala ringan. Kami juga di sini membantu untuk akomodasi untuk tenaga medis, tapi hotelnya pisah. Jadi intinya kita men-support dalam penanganan COVID-19 ini, Kementerian Pariwisata dan so far per hari ini ada 30 hotel di Jakarta yang siap mendukung. Tetapi kembali, 30 hotel atau manapun hotel itu harus direview oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Protokol kesehatannya begitu penting. Penerapan protokol kesehatan menjadi fokus utama sebelum hotel ini siap menerima pasien positif COVID-19. Seluruh petugas hotel diberi pelatihan penerapan protokol kesehatan, terutama di bagian penerima tamu, dapur, serta pengantar makanan. Mereka harus bagaimana menggunakan APD yang baik, melepas, kemudian mencuci tangan, kemudian mereka tetap menjaga imunitas mereka, bagaimana ini supaya tetap terjaga itu kita latih. Kemudian kita harapkan dari petugas hotel harus, mereka harus bebas COVID ya, diswap dulu. Jadi untuk grup akut ini akan dilakukan pengisian swab, khususnya yang bagian masak, kemudian yang ngantar makanan sama penerima tamu. Ya, dari Kementerian Kesehatan akan menyiapkan tenaga ya, untuk yang stay di sini, untuk mengawasi, karena harus diawasi. Selain kesiapan fisik bangunan, kesiapan mental para pekerja hotel juga diperlukan. Mengingat ini adalah pengalaman pertama berhadapan dengan pasien positif, sehingga pelatihan memang menjadi hal paling krusial. Sebetulnya ini jauh sih, karena kan ini juga termasuk, apa namanya, baru di kita dengan protokol kesehatan new normal ini kan. Kita dapat training-training juga sih di masa new normal ini yang, which is, ini baru untuk kita, tapi kita juga untuk sekarang belajar menyesuaikan itu, karena kan itu butuh banget tuh di sini. Untuk membiayai akomodasi para pasien, mulai dari kamar hingga kebutuhan makan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelontorkan anggaran hingga Desember 2020 sebesar 100 miliar rupiah. Sementara untuk keperluan medis akan ditanggung Kementerian Kesehatan.